Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya istilah channel sederhana dan apa adanya oke guys disini saya cuma mau sharing aja bagaimana saya mencapai 1000 subscribe selama 1 tahun ini nah awalnya tuh di 5 bulan atau hampir berjalan 6 bulan tuh saya itu termasuk tidak aktif karena apa dalam 1 bulan tuh terkadang cuma upload 1 terkadang pun gak upload terkadang itu sampai 2 bulan sekali 3 bulan sekali tergantungnya kalau mood bagus ya 1 bulan sekali lah pokoknya tidak aktif waktu itu nah selama habis itu tuh nyamuk selama habis itu saya mulai konsisten konsistennya tuh gini awalnya tuh konten kreator tentang tutorial tutorial habis itu kan pokoknya disini saya tentang tutorial beauty dan juga daily vlog kenapa karena di daily vlog itu saya nantinya tuh bisa dibikin kenang-kenangan itu aja jadi nanti kalau kita tua ataupun nanti bisa dilihatkan anak-anak ini loh kamu waktu kecil itu nah untuk yang tentang tutorial tutorial ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya saya semama saya mau bikin banner sekalian aja saya bikin banner kemudian saya sharing ke kalian saya memberikan tips ke kalian pokoknya tentang pribadi saya terus yang tentang beauty itu pun dari pengalaman saya saya semama bikin alis bikin alis pun saya belum terlalu mahir jadi seadanya aja terus ombre-ombre lipstick cuma gitu aja pokoknya semua yang ada di konten saya itu cure pengalaman pribadi saya seperti itu nah mbak bagaimana sih cara mencapai 1000 subscribe bagi youtuber pemula saya semua memulai dari nol jadi tidak ada mentor sama sekali saya mencapai 1000 subscribe ini karena usaha saya sendiri bagaimana caranya pertama saya harus konsisten konsisten dalam upload video jadi jangan nah anak saya bangun halo dek halo dek bangun tidur halo dek halo dek halo dek halo dek nah jadi sambil momong awas dek awas jadi sambil momong kita sambil sharing pertama kita harus konsisten konsisten dalam upload video karena yang dilihat orang itu apa video kita kalau dalam konten kita tidak ada video berarti tidak ada yang lihat gitu aja sambil momong ya awas dek jatuh konsisten harus upload video dalam sumama ya subscribe kita sudah banyak sumama sudah bertambah terus itu paling tidak tuh upload video tuh satu minggu sekali jadi konten kita sumama upload lagi dalam satu minggu sekali itu akan muncul di beranda teman kalian yang sudah pernah lihat seperti itu tapi dalam waktu satu minggu itu kalau kalian tidak upload lagi ya upload lagi kenapa ini yang nonton sedikit ya itu tergantung kalian karena kontennya tidak muncul di beranda teman kalian karena kalian kurang konsisten dalam upload video untuk yang kedua kalian sumama ya tinggalkan jejak maksudnya tinggalkan jejak itu gini sumama kalian silaturahmi ataupun nonton video dimanapun maksudnya channel siapapun itu tinggalkan jejak dengan cara komentar karena dengan berkomentar berarti orang lain itu tahu kalau kalian itu punya channel youtube seperti itu dan juga jangan lupa kasih foto kasih foto channel youtube kalian anaknya datang semua ini pokoknya tinggalkan jejak lihat lihat kaki saya suruh lihat kakinya kakinya jatuh jatuh iya kaku jatuh itu jatuh nah kakinya jatuh sudah tadi ini mau sekolah cuma di borda ajak main adik ya kaya guys aku sayang kaya guys nah tinggalkan jejak untuk yang kedua dan yang ketiga taruh foto di channel youtube kalian jadi orang itu kembali lagi orang itu tahu kalian memang aktif memang mempunyai channel youtube apa yang tadi pertama konsisten dalam upload video tinggalkan jejak di setiap channel youtube yang kalian lihat apapun itu pokoknya tinggalkan komentar dan yang ketiga kasih foto banner dan juga foto profil di channel youtube kalian masih basah nah itu pengalaman pribadi saya nah di subscriber bagi youtuber pemula menurut saya itu mudah-mudah gampang banyak mudahnya daripada banyak mudahnya sih kalau cari subscriber daripada jam tayang jam tayang ini yang paling sulit ini jam tayang saya ini aja masih ke cari kacir ini masih berusaha untuk mengejar jam tayang kalau untuk subscribe alhamdulillah 1000 subscribe ini semoga tidak hilang lagi nah guys untuk yang subscribe terkadang hilang itu bisa diakibatkan karena satu komentar kalian spam dan juga teman kalian unsubscribe jadi dua kemungkinan jadi karena setiap hari youtuber youtube itu melakukan pembersihan youtube jadi kalau ada komentar spam meskipun kita kami kami yang berkomentar ataupun orang lain yang kita subscribe itu kan namanya komentar spam itu pasti akan ada pembersihan di channel youtube jadi semua spam ya meskipun kita sudah subscribe itu akan hilang hilang bukan berarti orang itu unsubscribe mungkin tidak juga jangan thanks for watching adek jangan dek jangan